Cinta memang bisa merupakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang terasa berat untuk dilakukan pun bisa menjadi ringan karenanya. Dan demi cinta, seseorang seringkali rela melakukan apa saja bagi pasangannya. Sehingga membuat orang lain yang menyaksikannya menjadi terharu. Dari sekian banyak orang yang rela berkorban demi cinta, berikut On The Spot merangkul 7 kisah cinta sejati yang mengharukan. Dia awali dengan kisah cinta sejati, seorang pria yang rela berjalan kaki demi mencari donor ginjal untuk istrinya, Jimmy Sue Swilling. Pria bernama William Larry Sue Swilling ini telah melakukan aksi perjalanan kaki keliling kota dengan membawa papan yang bertuliskan, Knee Kidney for White, untuk mencari orang yang bersedia mendonorkan ginjalnya. Istri William yang berusia 54 tahun itu hanya memiliki satu ginjal sejak lahir. Dan kini satu ginjal tak lagi berfungsi dengan baik. Meski William bersedia mendonorkan ginjal miliknya, namun hal ini tak dapat dilakukan karena golongan darah mereka tidak sama. Aksi William ini banyak mendapatkan simpatik dari warga sekitar yang melewati William. Banyak orang yang ingin memberikan uang kepada William, namun ditolak oleh William, sebab yang ia butuhkan bukanlah uang, melainkan ginjal untuk istri tercintanya. Akhirnya William yang telah berjalan kaki sejauh 12 km itu berhasil menemukan enam orang yang rela mendonorkan ginjalnya. Bahkan William bersedia memayang uang bensin dan dikeluarkan calon pendonor untuk datang ke kliner. Demi menyelamatkan nyawa istrinya yang sangat ia cintai agar dapat hidup bahagia kembali. Selanjutnya adalah kisah cinta sejati sehidup semakin dialami oleh pasangan suami istri, Kleda Levitt Blair dan Rosemont Frelbler. Kedua pasangan asal Utah Amerika Serkat ini menikah pada tahun 1935 di gereja Logan Temple. Sang suami Rosemont pernah menjadi tentara angkatan laut selama perang dunia kedua sejak tahun 1943 hingga 1946. Pada tahun 1980, keluarga ini pindah ke Idaho Falls agar dapat dekat gereja, sementara istrinya berpartisipasi di perkumpulan wanita di gereja. Di akhir hidup mereka, kondisi kesehatan pasangan ini kian memburuk. Kleda berjuang melawang kanker payudara selama bertahun-tahun, sementara Rosemont juga jatuh sakit dengan bertambahnya umur. Walau mengidap kanker, namun sang istri tetap terawat suaminya seorang diri hingga akhir hayat sang istri. Rosemont terus menangis wanita yang dicintainya sambil terus memegang tangan istrinya. Dan tak disangka hanya berselang 16 jam, Rosemont pun menyusul istrinya ke alam baga. Ia meninggal dunia di hari yang sama dalam usia perkawinan ke 76 tahun. Dua-duanya meninggal di rumah sakit pensional Farrowin St. Craig Retirement Community Idaho, Amerika Serikat, setelah tinggal di sana selama 7 bulan. Berikutnya adalah kisah cinta sejati seorang istri yang rela menjadi kaki suaminya selama 17 tahun. Wanita bernama Li Zhengji asal Henan, Cina ini berjuang membantu suaminya Du Chan Yun yang bekerja sebagai seorang guru yang lumpuh dengan mengendongnya menuju tempat mengajar selama lebih dari 17 tahun. Chan Yun adalah tumpuan harapan dari 500 kepala keluarga yang tersebar di kampung Dako demi mencerdaskan anak-anak mereka. Selama 10 tahun, setiap bulan ia hanya memperoleh gaji guru sebesar 6,5 yuan atau sekitar 7.000 rupiah. Hingga suatu hari di tahun 1990, Chan Yun mengalami sakit berat hingga tubuhnya tak mampu lagi untuk berdiri. Chan Yun menjadi lumpuh. Sejak saat itulah, Li yang sangat mengerti keinginan mulia sang suami untuk menjadi guru, bersedia meminjamkan punggungnya. Setiap hari, Li menggendong suaminya dari rumah sampai sekolah yang berjarak 10 km. Ia menggendong suaminya hingga merangkak jatuh bangun sampai tiba di sekolah. Li yang sangat mencintai suaminya itu pun pernah berjanji akan terus menggendong Chan Yun walau suaminya itu sudah tak bergerak sama sekali. Berlanjut di kisah cinta sejati mengharukan yang dialami oleh seorang produser televisi di Thailand yang menikahi jasad kekasihnya. Chadil Devi, atau lebih dikenal dengan nama Dev Ying Wen, hendak menikahi sarinya Anne Kamsov, wanita yang dipacarinya selama 10 tahun pada awal Januari 2012 lalu. Namun tak diduga pasangan yang saling jatuh cinta ketika sama-sama belajar di Universitas Eastern Asia ini harus terpisah. Karena sang wanita meninggal akibat sebuah kecelakaan lalu lintas pada 3 Januari 2012 lalu. Demi mewujudkan impian mereka, Devi pun memutuskan untuk tetap melakukan pernikahan dengan Kamsov. Dalam upacara tak lazim yang diadakan pada 9 Januari lalu, Devi mengenakan pakaian layaknya pengantin. Sementara mempelai wanita telah menjadi jasad mengenakan busana pengantin putih. Setelah pernikahan tersebut, pemakaman pun dilakukan. Kisah cinta sejati yang mengharukan berikutnya adalah kisah cinta seorang wanita di North Tines. Bernama Rachel Sanderson Rachel telah berjuang melawan kanker selama beberapa tahun untuk bisa menikahi kekasihnya Glenn sebelum ia meninggal. Tiga hari sebelum meninggal, Rachel dan Glenn Sanderson pun mengikat janji pernikahan di depan keluarga dan teman-teman dekat di Bangso Rumah Sakit Newcastle Freeman pada tanggal 25 Januari 2012 lalu. Kamar rumah sakitnya pun disulap menjadi tempat pernikahan di mana pengantin wanita mengikat janji dalam posisi berbaring di tempat tidur. Namun sayang, kebahagiaan pasangan pengantin baru ini tak berlangsung lama. Pada dilih hari, tanggal 28 Januari 2012, Rachel meninggal dengan tenang di dekapan ibunya. Akibat sarkoma sinofial atau stilis kanker langkah yang jarang ditemui. Cinta sejati memang tidak pandang bulu. Bahkan ketika sang suami berganti kelamin pun, istri tercinta tetap menyayangi apa adanya. Itulah yang terjadi pada pasangan suami istri Jane and Anne Watson, warga Halifax, West Yorkshire, Inggris. Pasangan suami istri tersebut memperbarui buku nikahnya setelah sang suami berganti kelamin. Awalnya, Anne selalu menuduh Jane selingkuh dengan wanita lain karena kerap menemukan lipstick dan pakaian wanita yang bukan miliknya di kamar. Namun, lama-kelamaan Jane memutuskan untuk memberitahukan jati dirinya yang sesungguhnya sangat ingin menjadi seorang wanita. Meski awalnya Anne terkejut, namun ia tak dapat memungkiri bahwa kehidupan bersama Jane merupakan sesuatu yang sangat spesial. Keputusan menikah resmi pun diambil Anne setelah mereka menjalani hidup bersama tanpa ikatan pernikahan selama beberapa tahun. Anne yang bertemu Jane pada tahun 1995 silam ini akhirnya menikah secara resmi tahun 2002. Anne mengaku cintanya tak berubah meski sang suami tak berganti kelamin. Dan kisah cinta mengharukan yang terakhir adalah datang dari seorang wanita di Carnies, Kumbria, Inggris. Yang mengakutlah melihat wajah almarhum suaminya muncul di dinding rumahnya. Wanita bernama Andrea Samuel sedemang aku sangat terkejut ketika ia melihat titik noda yang ada di dinding rumahnya yang sangat mirip sekali dengan almarhum suaminya yang telah meninggal 4 tahun silam. Andrea sempat terus memperhatikan noda yang berada di dinding rumahnya selama 3 jam. Hingga akhirnya Andrea yakin jika noda di dinding rumahnya adalah suaminya yang telah meninggal. Karena merasa takut Andrea kemudian memanggil seorang pastor katolik Paul Dutton untuk melihat noda tersebut. Kemudian pastor berdoa dia memercikan air suci di rumah Andrea. Rumah Andrea dikartakan menjadi angker setelah anjing keliharaan yang bernama Hope Mati. Setelah itu hal-hal ganjil pun sering terjadi seperti furniture yang tiba-tiba pecah atau kisah yang jatuh dari dini. Meskipun demikian Andrea yang masih sangat mencintai suaminya itu mengaku timing pindah dari rumahnya. Karena ia yakin suaminya masih ada di sana untuk tetap menjaganya. Misa telah keseluruhan cinta sejati mengharulkan versi on the spot. Terima kasih telah menonton!